Bisa jual bisa beli Bisa jual bisa beli Dengan ibu siapa? Ibu Eti Nah ibu Eti Ini kan terkena banjir ya Sering lho terkena Tiap tahun Ketinggian banjirnya gimana ibu? Semeter-semeter Kalau tiap tahun ya Tapi kalau 5 tahun sekali Tingkat itu Oh yang versi 5 tahun itu ya Oke Nah Sebelum banjir ibu udah Dapetin informasi biasanya Cuman informasinya Bilangnya begini Kalau ini yang rumah ini kan Itu lagi pergi ke pila Ya tolong Angkatin mesin air Terus kan diangkatin Ini ketinggian air 100 Ya 100 Paling segini Ibu bilang mana banyak pesanan kan Ternyata 300 Siap-siap Langsung dah kelembut Jadi itu berangkut air udah Masa cuma Medikon Kayak Kompok Masa cuma Masa 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 Oke Tadi malam ibu? Semalam Jam berapa ibu? Setengah dua Setengah dua Jam-jam istirahat ya Iya Berangkut gitu Nah Ini kan nyaris setiap tahun kena banjir bu Harapan ibu dari pemerintah itu apa ibu? Ya pengen memulai gusur Tapi itu kan Ya itu dah Gusur memain lah Oke Ibaratnya Bisa jual Bisa 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 Gak bisa beli lagi Jadi Ibunya pengen Pembebasan Lahan Dan ini dibeli Itu ya Dibeli Terus uangnya nanti bisa digunain untuk beli rumah yang lain Oke Ada berapa Orang bu di serumah? Serumah Tiga Anak Mampu Tujuh Tujuh orang Oke Itu rumahnya satu pintu atau? Oh Kontrakan semua? Tiga Tiga Oh ini kontrakan langsung? Enggak Rumah pribadi Cuman kakak Ibar meninggal Kakak Ibar meninggal Jadi ibu tinggal Oke Akhirnya itu yang diisi sama anak dan menantu Oke Gue Yeti Makasih banyak Semoga ini didengar sama pemerintah nantinya Ya Ya Thank you Jangan lupa subscribe ya!